Hari ini kita menghadirkan untuk lanjutan sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komunitas pada wilayah IUPT Timah. Hari ini penuntut umum menghadirkan empat saksi. Tadi sebagaimana kita dengarkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, ada beberapa keterangan yang saya kira penting untuk menjadi pembuktian. Dan ada korupsi kepada para terdakwa, yang pertama terkait dengan kerjasama smelter. Tadi sudah kita dengarkan keterangan saksi yang pertama, ternyata ketika kerjasama smelter itu dilakukan, yang tadi faktanya, adalah penampangan ilegal itu meningkat secara masif di wilayah IUPT Timah. Terus yang kedua, tadi beberapa keterangan juga disampaikan dari unit metalurgia PT Timah, dua unit smelter atau tanur itu sebetulnya cukup untuk mengkaper produksi PT Timah. Nah berikutnya, tadi kita saksi menyampaikan tentang kondisi luasan IUP yang dimiliki PT Timah, itu kan sebetulnya 90 persen tadi, sekitar 90 persen. Tapi ini tidak sebanding dengan produksi yang dimiliki oleh PT Timah sendirinya, yaitu hanya sekitar 25 persen. Nah ini juga terjadi ketika ekspor. Nah ini kemana? Kemudian biji Timah yang kemudian tidak dimiliki oleh PT Timah. Nah tadi beberapa keterangan juga menjelaskan bahwa memang ada sumber biji Timah yang berada di wilayah IUPT Timah yang kemudian mengalir ke sumber terswasta. Itu saya kira beberapa catatan ya dari keterangan saksi di persidangan hari ini. Untuk agenda selanjutnya kita akan agendakan pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024. Saya kira cukup ya. Dewi Sandra kemudian ada pemanggilan? Sandra Dewi. Sandra Dewi. Sandra Dewi. Untuk Ibu Sandra Dewi dan beberapa saksi yang lain, tidak khusus hanya kepada Ibu Sandra Dewi, sebagai saksi yang masuk dalam kluster TPPU, sekali lagi kami sampaikan, akan kita hadirkan pada saatnya nanti, sesuai dengan timeline atau urutan, sistematika pembuktian oleh penuntung. Saya kira seperti itu. Berarti Kamis belum ya Pak ya? Kamis belum. Kalau sesuai timeline, kapan berapa? Kita akan selesaikan, ini kan beberapa keterangan saksi, ini akan kita fokuskan untuk, atau kita selesaikan untuk pembuktian, apa namanya, dakwaan untuk korupsi. Sekali lagi ya kami sampaikan, ini sudah berulang-ulang kali kami sampaikan. Oke, cukup. Nanti kita lihat ya, nanti kita lihat. Nanti kita sampaikan. Nah, kita nggak bicara soal tersandra, di dakwaan ini yang pertama, terkait dengan kerjasama semaltar, PT Timas sebetulnya nggak ada kebutuhan soal itu. Ya, karena memang dari awal ketika kerjasama itu dilakukan, itu tidak ada kajian, baik soal kebutuhan kerjasama maupun harga yang ditentukan. Jadi, nanti pada akhirnya kan dakwaannya kan, apa namanya, dakwaannya ketika bicara tentang sewa semaltar, itu kan pada selisih, selisihnya. Jadi, terlalu apa namanya, ada kemahalan tentang sewa semaltar itu ketika misalnya pengelogaman itu dilaksanakan di PT Timas Segeri. Nah, tadi ada satu saksi dari apa namanya penambangan, dari mitra, mitra PT Timas, tadi sudah menerangkan. Nah, salah satunya diterangkan tadi, bahwa mereka ternyata juga mengakomodir, mengakomodir penambangan ilegal yang dilakukan di sana. Dalam rangka untuk melegalkan sebetulnya. Itu tadi keterangan yang kita dapatkan. Oke, cukup ya. Sama, jadi sekali lagi ini pertanyaan yang berulang-ulang ya. Untuk saksi-saksi, sorry, untuk nama-nama yang nanti muncul di persidangan, nama-nama yang muncul di persidangan, sekali lagi kami sampaikan, ini kan kita akan evaluasi. Kita lihat bagaimana kepentingan pembuktiannya. Ya, sekali lagi kita sampaikan seperti itu. Jadi nanti kita lihatlah. Ya, ada empat saksi, karena satu saksi mungkin akan dihadirkan lagi di hari Kamis, karena yang bersangkutan memang lagi tidak berada di Jakarta saat ini. Tapi dari secara overall, kita lihat keterangan-keterangan saksi ini sebenarnya dari point of view pembelaan kami, banyak yang menguntungkan buat klien kami. Yang pertama bahwa seolah-olah dari PT RBT itu ingin mengambil keuntungan yang lebih, terutama yang menambah peleburan dan pemurnian. Ternyata setelah disajikan di persidangan, memang sejak awal pemurnian itu sudah dikerjasamakan. Karena memang secara kapasitas produksinya ada permasalahan dan tidak semuanya beroperasi. Jadi untuk menampung biji timah dan kemudian melebur logam, rutin yang nantinya kemudian dimurnikan, itu tidak mencukupi dengan menggunakan produksi yang ada. Kemudian rekan saya juga sudah menyampaikan bahwa terkait dengan, tadi ada dari saksi menyampaikan bahwa kapasitas produksinya PT Timah mencukupi kok untuk melakukan produksi peleburan logam timah. Ternyata setelah kita sajikan dengan data, bahwa apakah bisa dan memungkinkan dengan perolehan biji timah berdasarkan annual report 2019, di mana perolehan biji timah itu 83.000 ton, kira-kira memungkinkan nggak? Untuk kemudian, smelternya PT Timah yang kapasitas produksinya hanya 42.000 ton, itu mencukupi. Apalagi fakta yang kami temukan bahwa tidak semua tanurnya PT Timah itu beroperasi pada saat itu. Jadi dari tujuh hanya ada enam. Ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya pada saat itu, manajemen direksi PT Timah mengambil keputusan, mengambil kebijakan untuk melakukan kerjasama dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan produksi biji timah PT Timah, meningkatkan produksi logam PT Timah, yang di situ ada unsur mulianya. Kalau kalian lihat di laporan keuangan, di annual report, di 2019 posisi PT Timah menjadi nomor satu, pengekspor logam terbesar di dunia. Dan itu cita-cita mulia. Kemudian sekarang dipermasalahkan di dalam kasus ini, ini miris. Kami lihat ini miris sekali. Jadi memang di 2018 itu manajemen PT Timah kan mau lari cepat. Itu bagian dari program percepatan pemerintah juga tuh. Supaya menambahkan nilai jual, nilai added value, komoditas dalam negeri. Dan gimana untuk mencapai cara itu? Untuk mencapai menjadi pengekspor terbesar di dunia, sedangkan infrastrukturnya tidak mencukupi, maka memang harus ditempuh cara untuk bekerjasama dengan pihak ketiga, dengan pihak swasta. Nah, pada saat melakukan itu sudah dilakukan kajian juga. Nilai keekonomisannya bagaimana? Apakah PT Timah mampu mencapai target tersebut dalam waktu yang singkat? Nah, itu akhirnya kemudian ditentukanlah, masih mendapat profit juga ketika melakukan pekerjasama dengan swasta. Itulah yang dilakukan. Nah, sekarang kemudian menjadi masalah, itulah yang kemudian mau coba kita luruskan. Hari ini, paling tidak sudah terbukti bahwa mispersepsi. Kalau PT Timah itu mampu melakukan sendiri untuk menjadi pengekspor Timah terbesar di dunia, mampu dengan tanurnya sendiri, mampu dengan smelternya sendiri, itu tidak bisa. Karena memang tidak cukup kapasitasnya. Dan kami sebagai smelter swasta dalam hal ini PT RBT, sangat mendukung program itu. Jadi kalau kemudian dianggap bahwa, kenapa ini kompetitor mau saling membantu? Ini kita demi nama Indonesia loh, ini kita merah putih. Jadi jangan selalu diframe bahwa ini kompetitor kok kalian mau bekerjasama? Enggak. Kami kompetitor justru. Ini tujuannya kita mau mencapai produksi logam, penjualan logam terbesar di dunia. Ya harus bersatu. Kemudian... Poin kedua tadi yang paling penting adalah hari ini, kan yang paling besar digadang-gadang mengenai kerugian akibat lingkungan. Hari ini terbukti lagi dari saksi yang hadir. Dibilang kalau KLHK itu Kementerian Lingkungan Hidup selalu melakukan audit PT Timah. Dan PT Timah itu selalu proper hasil auditnya. Dari tahun 2018 yang disebut-sebut ketika masa kerjasama smelter hingga sekarang pun masuk kategori proper. Jadi tanda tanya juga, gimana bisa dianggap merugikan kelingkungan hidup tapi sedangkan diaudit saja hasilnya selalu proper. Jadi kita itu mesti diluruskan juga nih mispersepsi. Tadi juga sempat ditampilkan, mungkin rekan-rekan media juga sudah lihat, tadi kita menampilkan salah satu berita. Sebenarnya 2015 Presiden Jokowi sudah menghimbau kepada masyarakat dan PT Timah untuk kemudian melegalkan penambang inkonvensional. Bahkan Presiden sendiri tidak pernah menyebut bahwa penambang-penambang masyarakat ini adalah penambang ilegal. Enggak. Kalau di berita itu penambang masyarakat ini adalah penambang inkonvensional, bukan penambang ilegal. Dan terbukti juga tadi berdasarkan penjelasan salah satu mitra penambangan, dia sendiri memiliki tanah. Ini yang juga kami berkali-kali mau tunjukkan di persidangan bahwa apa yang dimiliki, iup yang dimiliki oleh PT Timah tidak serta-merta bisa diartikan bahwa penguasaan hak atas tanahnya juga menjadi milik PT Timah. Tidak. Karena iup itu bukan bukti kepemilikan. Makanya tadi saudara dari saksi, salah satu saksi yang punya CV menyampaikan bahwa kalau seandainya ada yang melakukan kegiatan penambangan di tanah dia, walaupun itu sudah dapat SPK dari PT Timah, apakah dia berhak untuk mengusir? Dia bilang dia berhak untuk mengusir. Karena tanah punya dia. Jadi ini juga yang bagian yang harus kita luruskan, persepsi ini harus kita luruskan, bahwa jangan disamakan antara iup, izin usaha penambangan, dengan bukti kepemilikan lahan. Jangan disamakan iup dengan bahasa bahwa dengan adanya iup, kita sudah memiliki semua biji timah itu. Belum tentu. Karena ada aturan yang membatasi, ada pembatasan-pembatasan. Seperti itu. Tadi juga kelihatan Bang Harte full senyum ya setelah sidang apa itu tanda seperti diringankan oleh kakti-kakti yang sampai apa gitu? Ramah aja. Ramah aja. Tapi yang pasti gini, yang pasti adalah dari klien kami, seperti yang sebelumnya saya juga sampaikan kan, klien kami ini sangat serius menghadapi persidangan ini. Jadi, poin-poin yang dia rasa sudah cukup disampaikan dalam persidangan, itu saya rasa wajar jika semua orang tersenyum. Tapi masalah kemudian nanti putusannya seperti apa itu balik lagi ke keyakinan hakim. Yang penting bahwa hari ini kita sudah berusaha maksimal untuk meluruskan persepsi-persepsi terkait dengan penambangan timah yang ada di Indonesia. Pak, kalau saat disiapnya mungkin bagaimana majik sedikit, Pak HP tetap rapi di setiap tampilan di persidangan ini. Pak, saya harus berantakan sih. Kita menghormati persidangan. Itu ada, nanti kalau dia berantakan, majelis lagi merasa itu nanti konten. Kamu tetap klik. Kalau itu saya nggak mau bahas ya. Jadi, kita yang kita bahas adalah bagaimana menyajikan bukti-bukti dan materi-materi pembuktian di persidangan. Tapi sejauh ini Bang Harbi Jindir sudah sempat dijemput oleh keluarga belum sih, Mas? Ya, balik lagi. Secara normatif, itu adalah hak dari apa namanya, dari keluarga untuk melakukan kunjungan, menjenguk. Namun, memang ada batasan-batasan harinya. Ya, dan itu silakan dikembalikan ke keluarga. Yang pasti, kalau ada kunjungan, balik lagi ya, itu secara normatif diperbolehkan untuk dijemuk atau dikunjung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!